Intro Baik, pemirsa merotinya Lampung, kita lanjutkan pembahasan tajuk Lampung pas kali ini dan masih bersama dengan Mas Widodo Oke, Mas Wid, kalau hotel sudah penuh padahal harusnya standar protokol kesehatan ya di covid ini kan tidak boleh penuh ya Mas Wid ya Oke, berarti itu sudah melanggar, itu seperti apa Mas Wid? Ya, ini dalam posisi dilema memang karena makanya pariwisata kan sudah menjadi sebuah industri, bukan lagi pekerjaan sambilan tapi sudah menjadi industri termasuk perotelan juga, termasuk tempat wisata juga Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah semua tetap kembali ke pedoman protokol 3M Oke Dilema, dilema karena apa ya, memang ini menghidupi, industri ini menghidupi begitu banyak orang yang berkepentingan di situ, begitu banyak pihak yang berkepentingan di situ, ini harus kita jaga juga gitu loh Jadi yang jelas memang protokol kesehatan 3M itu ya Mas Wid ya Tapi kalau kita melihat ini hotel banyak yang sudah dibuking gitu loh, lalu lintas otomatis akan meningkat, lalu antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sudah bisa dikatakan tidak kurang-kurangnya lah ya, dari Bandar Lampung sendiri, Pemkot Bandar Lampung ini sudah mengantrisipasi juga dia Mereka seleksi, seleksi orang yang masuk Bandar Lampung ini di dua titik, yaitu di Jalan Tol, Exit Tol Sukarame, dan di Tuguradin Intan Ini kan maksudnya untuk menyeleksi orang-orang ketika libur panjang ini, para pendatang yang ingin berkunjung ke Lampung Eh ini nih, kami ini daerah zona merah loh, jadi jangan sampai menulari, jangan sampai tertular juga oleh kami gitu loh Dan ini bagus, bagus dan ini walaupun ada beberapa banyak keluhan juga karena dari mana-mana ada komplain, tapi ini ya memang inilah risiko yang harus kita ambil gitu loh Bahkan ada 16 ya, 16 warga itu diminta untuk putar balik di pusko itu, dia wajib rapid test, ketika dia reaktif dia wajib untuk putar balik Eh, kamu jangan masuk Bandar Lampung dong, nanti kamu menulari atau tertulari di Bandar Lampung ini, makanya lebih baik Anda balik lagi putar balik Oke, sandainya ini reaktif, kita emang tidak tahu ya positif atau tidak, sandainya pun dia positif dan dia putar balik, kita tidak tahu dia berisirat di mana, di mana Apakah sudah tepat meminta pengendara tersebut putar balik Mas Witt? Tidak seluruhnya diminta untuk putar balik, ada beberapa juga yang di swab, langsung swab, kalau memang dia hasil swabnya negatif ya silahkan lanjutkan apa Kita kan proses swab itu tidak semudah rapid, hasilnya tidak instant langsung itu, makanya kita dapat menerima juga ketika orang yang ketika di rapid dia reaktif, mereka diminta untuk putar balik Kita bisa menerima alasan itu Oke, oke, itu kan salah satu antisipasi gitu ya, ada di dua titik tentunya untuk memasuki kota Bandar Lampung ada posko rapid test Apakah antisipasi itu cukup masuk menurut Lampung Pak sendiri atau ada antisipasi lain yang harus dilakukan? Kalau dilihat dari aksesnya, sebetulnya kan akses masuk Bandar Lampung ini bukan hanya itu, tapi itu bisa dikatakan itu sebuah langkah maju Sebuah langkah maju untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di Bandar Lampung Kalau dikatakan cukup atau belum, kita secara idealnya tidak ada yang di dunia ini yang ideal, nah itu belum cukup gitu loh Tetapi itu sudah langkah lebih baik daripada tidak melakukan apapun Ya oke, itu di Bandar Lampung, bagaimana dengan keempatan yang lain ya Mas Wid? Belum tentu juga tidak ada yang pulang kampung kan? Misalnya seperti itu, apa itu dilakukan Mas Wid? Sama di Metro itu bahkan ada seleksi ketat juga Orang-orang yang berasal dari Jondo Merah itu tidak boleh masuk sementara waktu Oke Tidak boleh masuk ke Metro sebelum menunjukkan rapid test yang dia non-reactive gitu Oke, ini kan adalah cuti bersama Sebenarnya cuti bersama ini akhirnya terbukti gitu ya Terbukti memang banyak orang yang mengunjungi Salah satunya adalah mengunjungi kota Bandar Lampung Terbukti hotel-hotel penuh Apakah keputusan yang tepat memberikan cuti bersama dari pemerintah Mas Wid? Dalam kondisi seperti ini ya? Cuti atau tidak cuti itu sebetulnya kan tidak terlalu penting Oke Yang terpenting itu katakan libur bersama Makanya kita ambil tema ini libur aman tanpa Covid Tidak ada persoalan cuti, tidak ada persoalan liburan Oke Asal tetap mematuhi protokol kesehatan Tetapi yang lebih aman itu adalah libur di rumah Di rumah saja ya Menghabiskan waktu di rumah Jadi keluarga inti saja di rumah itu yang terbaik gitu ya Mas Wid, dari kemarin juga ketika masuk ke Bandar Lampung gitu ya Ada yang kurang lebih 16 yang reaktif seperti itu Terus juga kita mengetahui hotel-hotel Bentar Lampung juga termasuk sudah penuh gitu Kalau kondisi sudah seperti ini Berarti kan masyarakat memang butuh hiburan gitu ya Untuk berwisata dan segala macam gitu Nah lalu apa solusi bisa ditawarkan untuk permasalahan seperti ini? Mau tidak mau memang masyarakat masih menjalankan aktivitas itu Mas Wid? Kita tidak bisa menolak juga ya Oke Ketika libur orang berbondong-bondong ke tempat wisata Kita tidak bisa menolak fakta itu Karena memang Covid ini membuat orang menjadi jenuh di rumah Mau ngapain, mau ngapain di rumah Ingin melepaskan kepenatan, penat pikir, penat apa, fisik Mereka ingin, ayo kita berpersiap mumpung ada 5 hari di rumah Sebenarnya ada juga Solusi yaitu staycation Sekarang staycation Jadi mereka Tidak harus Ketempat wisata itu berkerumun Bisa membuat semacam kemah atau apa Atau kalaupun di hotel dia Ya berkumpul di hotel tapi Jadi Tidak perlu keluar kamar gitu Misalnya Kalau sarapan atau Cukup pesan dari kamar aja Oke Yang jelas Kita tidak bisa membatasi itu Yang bisa dilakukan Hanyalah kita Di setiap tempat wisata dan hotel Kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan Itu 3M Seperti itu Mas Fit ya Intinya adalah itu Oke Mas Fit nanti kita akan kembali Untuk membahas reading topik Yang ada di tiga platform Lompong Post lainnya Pemirsa Merah TV Lompong Jangan kemana-mana Dan saat lagi kami akan kembali Untuk membahas reading topik Di Lompos.com Lompong Post ID Dan juga saiz100fm.id Tetaplah bersama kami